Salam, selamat pagi. Opa Oma seluruh anggota PKLU GPIB dimanapun berada. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Kita berjumpa dalam program saya dan PKLU GPIB membaca Alkitab bersama. Perkenalkan nama saya Joni Upauly Tambunan dari Jemaat GPIB Gideon Kelapa II Cimanggis Depok. Firman Tuhan sudah kau dengar, laksanakan dalam hidupmu. Firman Tuhan hendaklah kau sabar pada orang di sekalilingmu. Hai pergi sekarang Tuhan mutus dirimu, bertekan karya kasihnya. Roh Kudus menolongmu dan memimpin langkahmu. Opa Oma yang dikasih Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan Alkitab, mari kita bersatu dalam doa. Bapak di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih atas kemurahanmu di dalam seluruh kehidupan kami. Pada saat ini ya Bapak, kami mau membaca dan merenungkan sebagian daripada firmanmu. Kiranya Roh Kudus memimpin dan memimpin kami, agar kami dapat mengerti dan memahami firmanmu, serta kami dapat melakukannya di dalam seluruh kehidupan kami sehari-hari. Amin. Pembacaan firman pada pagi hari ini, Jumat 10 Maret 2023, terambil dari Injil Markus, pasal yang pertama, ayat 21-28, yang menyatakan, Yesus tiba di Kapernaum setelah hari sabat mulai. Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Pada waktu itu di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nasaret? Engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau yang kudus dari Allah. Tetapi Yesus menghardiknya katanya, Diam, keluarlah daripadanya. Roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu, dan sambil menjerit dengan suara nyaring, ia keluar daripadanya. Mereka semua takjub, sehingga mereka memperbincangkannya, katanya, Apa ini suatu ajaran baru? Ia berkata-kata dengan kuasa, roh-roh jahat pun diperintahnya, dan mereka taat kepadanya. Lalu tersebarlah dengan cepat, kabar tentang dia ke segala penjuru di seluruh Galilea. Opa Oma bacaan pagi ini menceritakan tentang pelayanan Yesus yang perdana, setelah ia memanggil empat orang murid-muridnya, yaitu Simon, Andreas, Jakobus, dan Jebedius. Mereka mengikuti Yesus ke rumah ibadat di Kapernaum. Di sana mereka melihatnya mengajar, bahkan melakukan mujijat, yaitu mengusir roh jahat yang merasuk salah seorang jemaat. Pengajaran Yesus dan otoritasnya atas roh jahat membuat semua orang takjub. Mereka pun membandingkan dia dengan ahli-ahli Taurat dan mendapatinya penuh dengan rasa kuasa. Itulah sebabnya banyak orang menyebarkan berita tentang Yesus ke segala penjuru Galilea. Kisah pelayanan Yesus di Kapernaum menyampaikan dua pesan penting bagi kita hari ini. Yang pertama, Yesus adalah pribadi yang cakep mengajar dan meyakinkan banyak orang tentang kebenaran firman Allah. Kecakapan demikian tidak didasarkan semata-mata pada kepasi hanya berbicara, melainkan terutama pada relasinya yang erat dengan Bapak dan rohnya. Kedekatan inilah yang membuat pengajaran Yesus memiliki kuasa dan bukan retorika belaka. Kuasa itu belum juga membuat banyak orang menyambut ajaran Yesus sebagai sesuatu yang baru atau menyegarkan jiwa mereka. Kedua, Yesus adalah pribadi yang berkuasa. Kehadiran dan firmannya mampu menyingkapkan dan menghentikan aktivitas dominik dalam diri seseorang. Oleh karena Yesus, orang yang kerasukan itu kini terbebas dari pelenggu roh jahat yang menghalanginya untuk menikmati damai sejahtera dan dari pengenalan yang benar tentang Allah. Perkara demikian dapat pula terjadi dalam hidup setiap orang percaya. Sekiranya mereka sungguh-sungguh menyambut kehadiran Yesus dan percaya kepada firmannya. Bagaimana dengan kita? Sudahkah kita memiliki relasi yang erat dengan Allah dan melayani di dalam kuasanya? Atau sebaliknya, kita tidak berdaya oleh pelenggu roh jahat? Dalam suka dan sengsaramu Ingat selalu pada Tuhanmu Jangan bimbang dan janganlah kentar Berpegang hanya pada firmannya Hai pergi segera Tuhan utus dirimu Wartakan karya kasihnya Roh kudus menolongmu Dan memimpin langkahmu Majulah tetap takut Oh Pak Oma, demikian renungan kita Mari kita tutup dalam doa Kita berdoa Bapak di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih atas rahmatmu yang nyata di dalam seluruh hidupan kami Terima kasih untuk kelawatan firmanmu Dan mampukanlah kami untuk Menyambut kehadiran kuasamu Yang dapat membebaskan dan memulihkan kehidupan kami Dalam rangkaian doa ini Kami mau berdoa untuk Oh Pak Oma yang sedang sakit Atau mengalami kelemahan tubuh Kiranya engkau memberikan pemulihan dan kesembuhan Juga berdoa untuk semua Oh Pak Oma Kau melansia GPIB Dimanapun berada Kiranya engkau memperlengkapi dengan tubuh yang sehat dan kuat Serta hikmat dari sorgawi Berikan kepada kami kekuatan dan ketangguhan dalam menjalani kehidupan ini Berdoa juga untuk seluruh pengurus PKLU GPIB Yang ada di tingkat jemaat sampai pada tingkat sinodal Dewan PKLU Melalui program saya dan PKLU membaca Alkitab bersama Dan semua program-program yang telah tersusun Agar kiranya dapat terlaksana sesuai dengan kehendakmu saja Inilah doa kami ya Bapak Yang semuanya kami panjatkan di dalam nama Yesus Kristus Yang telah mengajarkan kami berdoa Bapak kami yang ada dalam surga Dikuduskanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kendakmu di bumi seperti surga Birlah kami pada hari ini makanan kami yang sesukupnya Dan ampunilah kami akan kesalahan kami Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat Karena engkau lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan Sampai selama-lamanya Amin Opa Umar Demikianlah rendungan pada pagi hari ini Tetap semangat Tuhan Yesus memberkati Terima kasih telah menonton